Kali ini soal tentang bilangan untuk SD kelas 3. Kita akan menggunakan satu metode guess and check. Di sini saya sedang memikirkan sebuah bilangan yang letaknya antara 30 sampai 60. Berarti mulai dari 31, 32, 33 sampai 59. Ketika saya bagi dengan 6, misalnya saya anggap itu bilangan-bilangan kelipatan 6 yang terletak di antara 30 dan 60. Karena tadi di kalimat pertamanya kan di antara 30 dan 60. Jadi bilangan kelipatan 6 di antara 30 dan 60 adalah 36, 42, 48, dan 54. Ini adalah bilangan-bilangan kelipatan 6. Yang kalau dibagi oleh 6, maka tidak ada sisanya. Atau reminder-nya 0. Tapi di soal kali ini, dikatakan waktu saya bagi dengan 6, dia memiliki sisa 1. Memiliki sisa 1. Jadi bukannya habis dibagi, tapi punya sisa 1. Artinya bilangan-bilangan ini adalah berjarak 1 atau lebih banyak 1 dari bilangan-bilangan yang ada di atas, yang berwarna biru. Jadi dari bilangan yang berwarna biru, itu kelebihan 1. Jadi 37, 43, 49, dan 55. Karena bersisa 1, maka bilangannya dari bilangan yang habis dibagi 6 tadi ditambah 1. Nah, misal case lain. Kalau ternyata bilangan yang habis dibagi 6 itu memiliki sisi reminder-nya 2. Kalau seandainya dia memiliki reminder-nya 2, maka dari bilangan kelipatan 6 kita tambahkan 2. Artinya dia kelebihan 2. Yaitu jadi 38, 44, 50, dan 56. Ini seandainya soalnya mengatakan memiliki sisa 2 jika dibagi 6. Tapi kali ini, karena memiliki sisa 1, maka kita akan ambil barisan bilangan yang berwarna merah. Yaitu yang ini. Jadi ada 4 kemungkinan. Yaitu 37, 43, 49, dan 55. Kita masuk ke petunjuk berikutnya. Jumlah dari angka-angka penyusunnya harus sama dengan 7. Nah, kemungkinan pertama 37, 3 tambah 7, 10. Bukan. Nah, 43. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini memenuhi kriteria berikutnya. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 43.